Halo guys, selamat datang di channel fans MotoGP One, channelnya para penggemar MotoGP Kali ini saya akan coba membagikan informasi mengenai seputar dunia balap MotoGP 2024 menjanjikan persaingan semakin seru seperti yang dipertontonkan pada seri kelima MotoGP Perancis 2024 Terima kasih telah menonton di sirkuit Lehman 3 pembalap dengan motor sama berasal dari pabrikan Ducati menguasai kelas main 3 teratas bersaing ketat untuk menjadi yang terdepan Juara dunia bertahan 2 kali MotoGP yaitu pada tahun 2022 dan 2023 Francesco Bagnaya dari Ducati Lenovo Terus Josh Martin dari Pramark Ducati dan juara dunia 6 kali MotoGP Mark Marquez dari Tim Grace ini Ducati comeback sangat mengesankan sekaligus menjadikan para pembalap Ducati lainnya ketara ketir Setelah terlibat saling libat sepanjang 27 lap, Martin yang tidak finish pada seri keempat MotoGP Semanyol Kali ini di sirkuit Lehman mampu tampil baik sepanjang lomba Star dari pole position dan finish terdepan mengalahkan Mark Marquez yang menempel ketat di lap terakhir hingga finish Sebelum menempel ketat, Martin, Mark Marquez mampu menyali Peko Bagnaya di lap terakhir memanfaatkan celah yang terbuka Ini merupakan bukti pembalap tim satelit Ducati bisa bersaing melawan pembalap tim pabrikan Ducati Bagi Marquez, sekaligus ini merupakan sebuah pembalasan terhadap Peko yang mengunggulinya hingga finish pada MotoGP Semanyol di sirk Peko, andalan dari tim pabrikan Ducati, finish ke 1 di sirk Kini ia harus puas finish ke 3 di Lehman Finish 2 kali beruntun, posisi dengan runner-up di Spanyol dan Perancis ini membuktikan Masa penyesuaian Marquez memakai Ducati Desmodici pada 3 seri awal sudah semakin padat Meski diderat cedera panjang selama hampir 3 tahun dan tunggangan motor Honda RC FV213 yang tidak kompetitif di tim Repsol Honda Kini bisa diatasinya dengan pindah ke tim satelit Ducati, yaitu Gresini Racing Bagi Marquez, yang berusia 31 tahun, sekaligus membuktikan ketidakmampuannya bersaing di barisan terdepan pada tahun 2022 dan 2023 Sejak cedera-nya mulai pulih, memang tidak bisa bersaing dengan pabrikan Eropa, yaitu Ducati, KTM, dan AFRIS Namun, kini ia setelah pindah luar biasa, dia mendominasi sprint Bahkan ketika dia menghadapi sedikit tekanan dari Bajasi yang mengikatkan sempatan Itu ungkapan dari Martin Jelas, Bagnaya mengalami Grand Freak dengan jauh lebih baik dan memimpin Tetapi anda selalu bisa mengatakan bahwa Martin merasa nyaman Dia hanya duduk santai dan menilai kecepatan Bagnaya Dia mencoba melakukan gerakan dengan 8 lab tersisa Dan kami melihat kecemerlangan Bagnaya di pertahanan lagi Tapi kemudian di tikungan yang sama, lab berikutnya Martin menyelesaikan dengan sempurna Dan pada saat itu rasanya dia hampir bisa menarik diri Tapi kemudian Bagnaya bisa dikatakan sebagai perjalanan seorang juara terjebak Di sana meskipun kecepatannya sedikit berkurang Kemudian Martin membuat kesalahan dengan sisa waktu sekitar 3 lab Melangkah lebih dalam dan Bagnaya mencoba memasuki tikungan kelima Dan sepertinya dia akan memimpin atau menciptakan celah bagi Marques untuk mendapatkan keduanya Balapan yang luar biasa dari ketiganya, terutama Martin yang mampu menghadirkan akhir pekan seperti itu Setelah ceres dan menunjukkan kepada Ducati bahwa itu hanyalah kesalahan kecil Seperti yang dia katakan setelahnya Saya menjadi satu akhir pekan ini dan dia membuktikannya Angkapan dari Paul Espargaro, Mark Marques memiliki daya ledak yang sangat luar biasa Dan juga ini adalah bakat alami dari Mark Marques Paul Espargaro berbicara kepada DASN tentang penampilan impresif Mark Marques selama akhir pekan di Le Mans Apa yang bisa saya katakan tentang Mark? Mark memiliki daya ledak, bakat bawaan Mungkin dialah yang paling kesulitan di awal akhir pekan karena minimnya pengalaman Makanya dia beralih dari kurang ke lebih Dan di hari Minggu saat itulah dia mendapatkan hasil terbaik Dan saat dia mengalami waktu tersulit itu Dilihat pada hari Jumat menuju perjalanan Ki-1 Meski kemudian jelas dia menunjukkan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan para pembalap yang telah melewati Ki-1 Dia menambahkan tetapi dia harus lulus Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan semuanya dengan benar Jadi semua pembalap memiliki esensi yang sedikit berbeda dengan yang lain Namun pada akhirnya mereka adalah pembalap dengan begitu banyak bakat Begitu banyak ambisi sehingga masuk akal jika kita akan melihat kejuaran yang sangat ketat hingga akhir Dan kami atau kita semua akan menikmatinya Menurut Lorenzo, Marquez adalah satu-satunya yang bisa bertahan di Ducati tanpa memakai warna merah Hal yang paling logis yang bisa dilakukan Ducati untuk mempertahankan 3 dari 4 pembalap Pembalap teratasnya adalah dengan menempatkan Martin di tim pabrikat Dan memberi max motor yang sama dengan yang dimiliki Jos dan Bagnaia Jorge Martin, Marquez, dan Enea Bastian ini bukan hanya 3 dari 4 pembalap yang menempati 4-4 teratas kejuaraan pembalap dunia setelah Grand Prix Perancis bersama dengan Francesco Bagnaia Tetapi juga yang terpenting Tiga kandidat untuk posisi tersebut Peran rekan setim Peko di tim resmi Ducati pada tahun 2025 nanti Ini adalah sebuah poker of ace yang akan sulit dipertahankan oleh pabrikan yang berbasis di Borgo Panigale Bahkan di musim mendatang dimana satu-satunya kepastian utama dari pria berbaju merah di wakil pembalap DTL itu Juara teringkat kontrak hingga 2026 Menuju pembalap kedua untuk tim pabrikan tidak akan mudah bagi gidalaknya Dan Ducati yang sangat sadar bahwa pilihan mereka bisa mendorong satu atau lebih pembalap yang dikecualikan Untuk menuju ke arah musuh Itu sebabnya Lorenzo yakin pabrikan yang bermarkas di Borgo Panigale itu hanya punya satu cara untuk mempertahankan 3 dari 4 pembalap pepan atas Dan dia menjelaskan teorinya dari Studio The Ice & Spanyol Ducati ingin mempertahankan keempatnya Idealnya bagi mereka adalah mengenakan keempatnya dengan warna merah Tapi itu tidak mungkin Kenapa? Karena peraturan Jadi mereka harus memilih satu Saya pikir mereka bisa mempertahankan 3 Sementara satu akan pergi Saya pikir Jorge Martin akan pergi Jika dia tidak memakai warna merah Bastian ini juga akan pergi jika dia diturunkan Satu-satunya yang bisa mereka pertahankan tanpa membuatnya memakai warna merah adalah Magmar Tetapi dengan motor dari tahun itu Itu yang dijelaskan oleh Lorenzo Hal yang paling logis untuk mempertahankan Tidaknya 3 dari 4 adalah menempatkan Martin di Red dan Marquez Dengan motor yang persis sama dengan Bagnaia dan Marquez Tetapi di Grecini bersama Red Bull atau di tim Pramak Jika dia bertahan bersama Ducati Lanjut juara dunia 5 kali Itu menurut teori dari Lorenzo Kata-kata tersebut dikuatkan oleh pernyataan yang dibuat oleh juara Carvera sendiri Yang mengatakan di akhir GP Le Mans bahwa dia tidak peduli dengan merek atau warna tetapi memiliki evolusi terkini dari motor Sulit dipercaya bahwa Ducati ingin mengambil resiko Membiarkan Martin lolos dengan membawa nomor 1 di sakunya Mengingat peluang pemimpin kejuara dunia saat ini untuk mendapatkan gelar di akhir musim Soal perbutan gelar juara dunia Mayorkan kemudian mengomentari kondisi performa Martin, Bagnaia dan Marquez saat ini Tiga pesaing utama perbutan gelar juara 2024 ini Martin memiliki banyak bakat dan kecepatan Dan dia mencapai kecepatan ini lebih cepat daripada yang lain Dia memanaskan ban dengan sangat cepat menjadi full man Melakukan star dengan baik dan melakukan balapan dengan baik Dia yang terbaik di sprint dan balapan Dia memiliki performa yang sangat mirip dengan Bagnaia Dia juga sangat seimbang tahun ini kata Lorenz Kemudian mengulas dua rival besar pembalap tim Pramak yaitu Bagnaia Dia adalah seorang juara, juara dunia dua kali Dia tahu apa artinya memenangkan kejuaraan Dan dia memiliki ketenangan dan ketentraman yang menyertainya Dia juga cepat sedikit kurang eksplosif dibandingkan Martin Tapi sama cepatnya dan terutama dalam balapan Dia sangat konsisten dan teratur Dia cenderung membuat sedikit kesalahan Nah, sedangkan Mark Marquez Bagaimana dengan Mark Marquez? Dia adalah juara dunia delapan kali Terugiannya adalah Dia kurang mengetahui tentang Ducati dibandingkan dua pembalap lainnya Dan dia memiliki GP23 Yang secara teori lebih rendah dibandingkan dengan GP24 Ditambah lagi, dia mengalami cedera di Jerez pada tahun 2020 Yang mempengaruhi dirinya baik secara fisik maupun psikologis Tetapi dia adalah fenomena nyata Dan akan selalu ada di sana Nah, ini pernyataan yang sangat luar biasa dan luar biasa Gitu guys Oke, terima kasih guys kepada kalian semua yang telah menonton video ini Jangan lupa tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya Untuk mendapatkan video-video seru tentang informasi tentang seputar MotoGP Hanya di channel Fans MotoGP Dadah